Kita ke informasi pertama, Saudara Cuaca Buruk melanda Sleman, Yogyakarta pada Kamis sore. Akibatnya puluhan baliho, tiang listrik, dan pohon dilaporkan roboh. Di Jalan Lingkar Utara, Sleman Cuaca Buruk terjadi di kawasan perempatan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Di tempat ini, sebuah baliho besar dengan tinggi lebih dari 20 meter tumbang. Akibat robohnya baliho ini, pihak PLN terpaksa mematikan lampu di dua kelurahan. Warga berharap kondisi ini bisa segera ditangani aparat. Proses pembersihan baliho mengalami kendala karena tersangkut di kabel listrik. Hingga malam, aparat lintas instansi masih mengupayakan pembersihan baliho yang roboh. Dari laporan yang masuk ke BPBD setempat, kerusakan paling parah akibat cuaca buruk terjadi di Kabupaten Sleman.